Hei tongkok jilid sebelas. Sehabisnya kata begitu, dengan tidak tunggu jawaban dari pihak kawan, Sian Lai menoleh pada Tan Tayang, yang sedari tadi terus jam saja. Tan Cuncu, tempatmu ini bukannya tempat yang terlalu makmur, dari itu aku tidak ingin minta barang aneka warna kepada kau, ia berkata. Aku tidak ingin bikin berabe padamu. Bukankah setiap rumah mempunyai sebatang golok? Sekarang aku mintakah sediakan 36 batang golok semacam itu. Karena di sini ada banyak orang, aku mau minta kau tolong perintahkan supaya semua golok itu digalikan lubang dan dipendam, sedikitnya setengah kaki dalamnya. Aku minta golok dipendam dengan hati-hati, kalau tidak kuat dan kakiku yang tua berlaku ayal atau alpa sedikit saja, jiwa bangkotan dari aku tentu tidak bakal tertolong lagi dan kau bakal mengganti kerugian. Sekarang, Cuncu, silakan kau perintahkan orangmu bekerja dengan lekas, agar tamu kita bisa menggunakan dengan tidak usah jadi tidak sabaran. Sian Lai bicara dengan sabar dan secara main-main tetapi permintaannya itu, ataupun tipahnya itu telah bikin Tantai Yong menjadi kaget. Cuncu ini ketahui kensinsut atau ilmu membuat enteng tubuh, tetapi ia belum pernah dengar ada buah Hoa Chiang yang pelatoknya terdiri dari ujung golok yang tajam. Meski begitu, ia lantas saja bekerja, karena ia bisa menduga maksud orang. Dengan tidak pedulikan bagaimana anggapan musuh dan dengan tidak ambil tahu pihak lawan atau kawan tercengang, Sian Ie sendiri sudah lantas berikan tanda-tanda di mana setiap golok harus dipendam. Empat nelayan muda dengan tombak telah gali lubang. Maka kapan golok telah dibawa datang, golok itu bisa segera dipendam. Begitu lekas semua pelatok sudah dipasang rapi, Heng Yang Hiein lantas hadapi pula Tia Tong Iong Pian Siu Hao Sembari Kiong Chiu, ia bertanya, Aku Sian Ie telah majukan usul ini, entah bagaimana dengan Pian Loosu, kau sudi mengiringi aku atau tidak? Semua orang mengawasi ketua dari Kang Sanpang. Mereka yang mengerti Bua Hoa Chiang telah mengerti dengan baik bahwa Bua Hoa Chiang istimewa ini, yang sebenarnya dipanggil Kim Toh Otin atau barisan golok emas, ada jauh terlebih berbahaya, sebab siapa injakannya berat sedikit, sepatunya bakal tertusuk tembus dan kakinya celaka. Dan siapa yang kengsin sutnya tidak lihai, ia pasti tidak akan berani bersilap di atas pelatok-pelatok golok itu. Tapi ketua dari Kang Sanpang sambil balas menghormat, menjawab, Aku yang rendah suka sekali menerima pengajaran dari Sian Tai Hiap. Pian Loosu sudah sudi memberikan pengajaran kepadaku, itu saja sudah satu kehormatan besar, berkata pula Sian Ie. Pian Loosu, persilakan. Berbareng dengan ucapan persilakan itu, tubuhnya Sian Ie telah mencelat ke atas Kim Toh Otin, berdiri atas satu pelatok. Perbuatan ini telah lantas diturut oleh Pian Siu Hao, siapa loncat naik dan berdiri atas satu pelatok dengan kaki kiri dan kaki kanan terangkat, hingga ia merupakan Kim Ki Tok Lip atau ayam emas berdiri atas satu kaki. Sampai di situ, kedua pihak tidak bisa bicara lagi, karena masing-masing mesti kendalikan semangat dan tubuh mereka, siapa bicara, ilmu kengsin sutnya lantas jadi gugur sendirinya. Pian Siu Hao sekarang geser kaki kanan ke kanan, ke pelatok lain, tubuhnya mengikut pindah. Karena ini, Sian Ie lalu geser tubuhnya ke depan akan maju, sembari maju ia mendek sedikit, tangan kiri di depan, tangan kanan seperti menyusun di sebelah belakang. Ia bergerak, dari selatan, ke barat utara. Dua-dua jago ini ada bertubuh tinggi dan besar, tetapi untuk dapat lihat mereka terlebih nyata, penonton dari kedua pihak lantas maju sedikit, hingga lapangan jadi terkurung. Semua metu ditujukan kepada mereka berdua. Kedua pihak sudah lantas jalan setelah memutari semua pelatok, dengan itu, mereka masing-masing cari tahu kekuatannya pelatok itu, supaya jangan ada yang pendemannya kurang sempurna. Dari sini pun orang bisa lihat, mereka benar-benar mengerti baik Keng Sinsut. Sesudah yang satu pergi ke barat utara dan yang lain ke timur selatan, lantas mereka berkumpul di tengah, akan segera mulai dengan pertempuran mereka. Tian Siu Hao berlaku gesit, sekali lomcat, ia telah lewati tiga pelatok. Tapi Tian Le pun berlaku cepat, akan papakil lawan itu hingga sekarang mereka berpisah hanya antara satu pelatok. Dengan tiba-tiba Tian Siu Hao loncat ke pelatok sebelah kiri, kedua tangannya dibuka dalam sikap Tai Peng Tian Chie atau Garuda Pentang Sayap. Dengan tangan kanan, ia serang iga kirinya Tian Le. Heng Yang Hie yang tidak loncat menyingkir, ia hanya ego sedikit tubuhnya ke belakang, kapan bencana sudah lewat, dengan tangan kanan ia coba sontek naik tangan musuh, dengan tangan kiri ia totok na di musuh itu. Lekas-lekas Tian Siu Hao tarik pulang tangannya. Dengan menukar kaki kanan ke kiri, ia maju, akan kaki kirinya dimajui terlebih jauh. Saking cepatnya, ia jadi berada di samping lawan, akan terus hajar pada belakangnya. Kalau pukulan ini mengenai sasarannya, pihak lawan pasti bakal jatuh musruk. Tapi dengan tidak kalah gesitnya, Tian Le putar tubuhnya selagi serangan musuh jatuh di tempat kosong, ia sendiri sudah lantas hadapi musuh itu depan berdepan. Dengan tidak sia-siakan ketika lagi, dengan dua-dua tangannya ia serang bagian dada. Tian Siu Hao tidak takut di itu macam serangan, dengan dua tangannya juga yang ia angkat ke depan dadanya, ia buka serangan itu. Ia bersedia akan tangkis kekerasan dengan kekerasan. Tapi Tian Le tidak mau adu tenaga, di saat berbahaya itu, yang bisa memberi putusan, dengan tiba-tiba ia tarik pulang kedua tangannya. Ia tidak menarik habis, ia buka keplannya untuk masing-masing dengan dua jari menotok na di musuh. Untuk tolong dirinya, Tian Siu Hao lekas-lekas loncat ke kanan, melewati tiga pelatok. Setelah kedua pihak terpisah cukup jauh, mereka sekarang mulai jalan mutar, sama-sama pasang meta, sama-sama mencari lowongan untuk mulai dengan penyerangan baru. Dengan satu dari barat, yang lain dari timur, mereka mulai merangsek pula, untuk datang dekat satu dengan lain. Sampai di situ, Tia Tong Leong Pian Siu Hao telah dapat kenyataan yang kengsin sutang yang hiein itu telah sampai di batas kesempurnaan, dan bugainya benar lihei. Maka ia mengerti, jika ia tidak adu jiwa, sangat sukar untuk ia merebut kemenangan. Karena ini, ia telah maju mendekati dengan hati telah memikir tetap. Dengan Kim Leong Tam Jiao atau Naga Emas menyodorkan cengkeraman, ialah dengan lima jari yang menyengkeram, ia menyerang ke jurusan dada yang dinamai Ho Ahai Hyat. Begitu melihat serangan yang ia kenalkan dengan baik, Sian Ia lantas mengerti yang pihak lawan hendak rebut kemenangan. Siapa terkena cengkeraman ini, akan tak terluput dari bahaya sekalipun ia mengerti ilmu kuatkan tubuh yang dipanggil Capshatai Pohenglian Kanghu. Daya untuk tolong dirinya adalah mendahului serang musuh agar musuh batalkan serangannya itu, atau serangan itu berlanjut tetapi bahayanya telah menjadi kurang. Dan daya ini telah diambil oleh Heng Yang Hieen. Sian Ie angkat naik kaki kirinya, kaki kanan tetap dipelatok, hingga tubuhnya jadi seperti terangkat, berbareng dengan mana, dengan pundak terangkat, tangan kanannya dipakai menekan ke bawah, tangan kirinya ikut menyusul. Kedua pihak telah bergerak dengan gesit sekali. Tangannya Pian Siu Hao tidak lagi bisa menuju pada Hoa Kai Hiat hanya ke lain anggota, ialah pahanya Sian Le, tangannya telah menempel kepada lawan ketika ia terperanjat oleh karena tangan lawan juga sudah mengancam kedua lengannya. Dua lengan itu akan. Selaka jikalau tidak lekas ditarik pulang, sedang serangannya pasti jadi tidak hebat lagi. Maka itu, untuk lindungi lengan sendiri, terpaksa ia segera batalkan penyerangannya sambil loncat mundur sampai tiga pelatok jauhnya. Di lain pihak, Heng Yang Hieen juga, karena gerakannya itu, untuk bikin tetap tubuhnya segera loncat mundur juga, tetapi ia hanya pindah satu pelatok. Gerakannya Pian Siu Hao ada terpaksa, imbangan tubuhnya kena terganggu, tubuhnya menjadi berat sendirinya. Inilah ada berbahaya untuk kakinya yang injak pelatok golok. Dari itu, sambil punai ilmu melesat Ya Ho Chiang Tian atau burung Ho Hutan menerjang langit ia terus loncat turun ke tanah. Sian Le tidak menghadapi bahaya, akan tetapi melihat lawannya turun dengan terpaksa, ia juga segera turut bikin gerakan akan loncat ke tanah, Tetapi karena ia terus menghadapi ketua dari Kang San Pang, ia bisa lantas angkat kedua tangannya dan memberi hormat. La terus berkata, Pian Lo O Su, tanganmu benar-benar lihai, aku si orang sisian menyerah. Mukanya Pian Siu Hao menjadi merah, karena jengah sendirinya, la merasa malu yang ia telah dikalahkan dengan kera demikian. Ia terkenal di kalangan Sungai Telaga, Bu Jinya Li Hai, maka itu di Hucun Kang, orang angkat ia menjadi Beng Chu atau ketua dari kalangan Coampang. Malahan lain golongan Coampang juga malui padanya. Ia turut datang ke Giyok Liyong Giam atas undangannya Natian Hong, Karena ia malu hati terhadap Aoyang Chu Him dari Tong Lo Pangla datang untuk membantu, siapa tahu sekarang, kesudahannya, ia sebaliknya jadi mendatangkan malu. Bagi pihak yang akan dibantu itu, melulu gara-gara kekalahannya ini. Karena itu, dalam sekejap saja pikirannya menjadi tersesat. Baiklah aku adu jiwaku, biar namaku ludas di Giyok Liyong Giam ini demikian ia dapat pikiran. Aku tidak bisa berlalu dari sini dengan membawa malu besar. Tanda petik. Begitulah ia segera membalas hormatnya Sian Le dan berkata, Sian Tai Hiap, kepandayanmu sungguh mengagumkan. Malam ini aku Pian Siu Hao baru mengalami dan berkenalan dengan kepandayan yang tinggi luar biasa. Kau begitu baik hati, tidak mau kasih aku menderita malu terlebih hebat, untuk itu aku bersyukur sekali. Tapi sekarang adalah ketika baik yang sukar dicari, maka aku pikir baiklah ketika ini aku dapat mengakhiri kereh hidupku di kalangan sungai Telaga. Sian Tai Hiap, aku sekarang hendak minta pengajaran terlebih jauh. Aku tidak punya lain kepandayan lagi kecuali dua rupa senjata rahasia. Mengenai itu sekarang, dihadapan sekalian ahli silat, aku mau minta pengajaran dari kau. Aku dengar Tai Hiap pandai menggunakan senjata rahasia dibarengi dengan kepandayan entengi tubuh, katanya Tai Hiap pandai segala macam senjata, maka itu dihadapan kau, aku hanya main-main. Aku percaya Tai Hiap akan sudi penuhkan pengharapanku, dengan begitu tidakkah sia-sia yang aku telah datang ke Giyokliong Giam ini. Tanda petik. Mendengar demikian, Soe Wipo Su Cukatpok dan Ketua Kiyos He Hiya Ke Elim Xiao Chong menjadi kaget berbareng mendengkol. Dengan segera mereka bisa membadai maksud buruk dari Ketua Kang San Pang itu, yang rupanya niat adu jiwa secara tidak jujur. Mereka tahu Tia Tongliong si naga besi ini ada mempunyai dua senjata rahasia, yaitu wanyuh piau dan jarum beracun buahho atau wikut ciam, dan yang belakangan adalah yang paling lihai. Jarum ini panjangnya dua dim setengah, sukar ditangkis atau dikelit, kalau mengenai sasaran, racunnya segera bekerja secara hebat, untung kalau orang tidak terkena hebat, namun lukanya tetap parah, sedang ketika untuk dibinasa ada besar sekali. Kalau Sian Le Ketawi itu, masih mending nelayan tersembunyi dari Heng yang ini bisa berlaku waspada, jikalau tidak, ia boleh dikata harus serahkan jiwanya. Sian Le tertawa mendengar tantangan lawan itu. Tian Elo Osuhu, ia berkata, Kepandayanmu, mengentengi tubuh aku telah saksikan, aku merasa kagum karena kau berbeda dengan yang lain-lain. Karena kita ternyata ada berimbang, aku pikir, baiklah pertandingan kita dibikin habis saja. Kenapa kita mesti adu kepandayan lagi dengan menggunakan alat-alat senjata yang dapat merampas jiwa orang? Tanda petik. Belum habis Heng Yang Hie In tutup pomongannya, atau Lim Siao Chong telah putuskan pembicaraan itu. Tetua dari Kiyus He Hie Ke Em ajukan diri serta berkata, Sian Lo Osuhu, janganlah kau menolak. Tian Elo Osuhu punya jarum rahasia Buwe Ho atau Wikut Ciam telah tersohor lama dalam kalangan rimba persilatan. Sekarang ia hendak gunai ketika ini akan pertunjukan itu di Giyo Kliong Giam. Inilah bagus, karena kita orang jadi dapat turut menyaksikan. Ji E Wie, hayolah, jangan kamu menunda lama-lama, biarkanlah kita orang yang menjadi penggemar-penggemar dapat menambah pemandangan. Kapan Pian Siu Hao mendengar ucapan itu, ia menoleh pada Lim Siao Chong dengan sorot meta penuh kegusaran, sementara orang yang diawasi, berpura-pura memandang pada Sian Le. Ia ketahui dengan baik, dengan ucapannya itu ketua dari Kiyus He Hie Ke Em telah peringatkan Heng Yang Hie In untuk jarum rahasianya yang lihai, justru dengan jarum ini ia hendak bikin lawannya terluka atau binasa. Oleh karena kegusaran ini, ia jadi terlebih keras maksudnya ingin rampas jiwa orang Sian itu. Lan Tasya berkata, Elo Otay Hiap, kita orang baik jangan bertanding di daratan sini. Dengan menggunakan senjata rahasia di darat, kita orang kurang leluasa bergerak. Aku tahu bahwa aku tidak mampu melukai kau, tetapi karena senjata rahasia tidak ada matanya, aku khawatir akan ada orang-orang dari kedua pihak yang kena senjata nyasar. Aku malu terhadap tan cuncu andai kata ada saudara-saudara dari pihak Giyok Liong Giam yang mendapat bencana. Lo Otay Hiap, di sana, di muka sungai ada banyak perahu, maka marilah kita orang main-main di atas tiang-tiang layar. Semua anak-anak perahu boleh diperintah mendarat, agar mereka tidak menjadi rintangan bagi kita orang, hingga kita orang dapat bergerak dengan merdeka. Bagaimana, Lo Otay Hiap? Sian Le Manggut, pikiranmu cocok dengan kemauanku, Elo Osuhu, baiklah diatur demikian ia jawab. Lantas Heng Yang Hiyein balik ke kursinya akan buka bajunya yang panjang dan letaki itu di situ, sedangkan tong piaunya ia cantel di pundaknya. Di lain pihak, Ian Siu Hao juga sudah lantas bersiap. Kemudian Sian Le Minta Tantai Yong beritahukan semua anak buah perahu, agar mereka mendarat, tidak kecuali anak buah dari tiga perahu tamu. Mereka semua mendarat dengan cepat dan berdiri di pinggiran, sedang yang lain-lain juga pergi ke gili-gili untuk menyaksikan. Ian Siu Hao dan Sian Le pergi ke tepi sungai dengan sama-sama unjuk senyuman, yang satu puas karena tantangannya diterima, yang lain karena ketahui pihak lawan mengandung maksud buruk. Mereka tidak ingat lagi yang orang-orang dari pihaknya masing-masing berkhawatir bagi keselamatan mereka berdua, karena orang-orang itu insyaf bahwa pertempuran mesti membawa kesudahan hebat. Tian Lo O Su, Sian Le berkata sembari berjalan, aku harap sangat jarum buah atau wikud kiamu bisa ingat sedikit pada persahabatan di kalangan sungai Telaga, agar ia tidak benar-benar menginginkan jiwa bangkotanku ini, supaya dengan begitu kita pun tidak sampai orang tertawakan. Elo Hiapke, perkataanmu ini aku si orang si pian tidak sanggup jawab, sahupian siu hao dengan tawar. Buahho atau wikud kiam benar liahai akan tetapi harus dilihat terhadap siapa ia dipersembahkannya. Bagi orang dengan kepandayan sebagai Elo Hiapke, apakah artinya jarum itu? Andai kata Elo Hiapke terus dengan kata-katamu hendak mendesak aku, baiklah kita batalkan saja pertandingan ini. Sian Le tertawa. Tian Lo O Su, ia berkata, aku omong men-men, kenapa kau anggap dengan sesungguhnya? Kami akan andalkan kepandayan masing-masing, hidup atau mati, ia harus sesalkan kepada nasibnya sendiri. Nah, Tian Lo O Su, silakanlah. Dengan ucapan silakanlah dari mulutnya, Heng Yang Hiein segera anjot tubuhnya lompat naik ke perahu besar dari Eng Lopang. Perbuatannya sudah lantas diturut oleh Ketua Kang San Pang yang lompat naik ke perahu kedua, tapi ia bergerak terus dengan pentang dua tangannya, dengan gerakan Ito O Chiong Tian atau seekor burung Ha O O terbang ke langit. Ia mencelat ke atas tiang layar yang tingginya kira-kira enam tombak, di atas itu ia berdiri dam dengan gerakan Tai Peng Tian Chie atau burung Garuda pentang sayap. Tian Siu Ha O O turut dengan lompatan tinggi Yau Chu Chou Antian atau burung alap-alap tembusi langit, dan kapan ia telah sampai di atas tiang layar, sikapnya berubah menjadi sikap dari Kim Kei Tok Lip atau ayam emas berdiri dengan sebelah kaki, kemudian dengan gerakan Wietu Ang Chu atau malaikat Wietu Angka Toya ia berbalik pada lawan akan unjuk hormatnya. Sian Le membalas hormat, setelah mana ia terus lompat ke perahu ketiga. Setiap tiang layarnya perahu ada sebuah lentera merah. Lentera itu tidak dipancar di ujung tiang layar, hanya di sebelah, kira-kira satu kaki lebih. Cahayanya lentera ada guram. Karena tiap-tiap perahu tidak teratur rapi, bisa dimengerti yang letaknya satu dengan lain tidak ketentuan, ada yang dekat, ada yang jauh, ada yang tinggi, ada yang pendek, hingga jangka itu dapat menyukarkan kedua orang yang sedang mengadu. Kepandayan Untuk lompat pindah dari satu perahu ke yang lain, mereka harus tahu benar imbangan tenaga masing-masing, siapa alpa, ia pasti akan tampak kegagalan. Sian Lai lompat terus sampai lima atau enam tiang layar, dan Pian Siu Hao O selalu turutinya, karena masing-masing ingin berlatih dulu sebentaran dan menunggu ketika. Kapan Pian Siu Hao O telah lompat dari perahu keempat di sebelah utara, ia bisa datang dekat pada Heng Yang Hiein, hanya dua tombak lebih jauhnya. Nelayan itu kebetulan lagi berada di sebuah perahu kecil. Gesit sekali, ia lepas sebatang Piau menjujudengkul kanannya pihak lawan. Dengan ini ia mau paksa lawan berkelit, agar selagi orang berkelit atau lompat ia hendak memberondong dengan Piaunya. Sian Lai benar-benar berkelit dengan melompat ke atas kiri di mana ada sebuah perahu besar dari pihak Giyok Liongiam, dan benar-benar ia segera diserang lagi berulang-ulang, tetapi setiap serangan ia dapat punahkan dengan egosi diri atau ketok itu. Setelah berikan ketika untuk Seng lawan menyerang ia dengan empat batang Piau, Heng Yang Hiein lantas bikin pembalasan. Tangan kirinya terayung dan dua butir peluru Lan Kin Wan sudah lantas menyambar ke jurusan kedua pundaknya Pian Siu Hao O. Ketua Kang San Pang melihat datangnya dua peluru itu, ia lekas mendek, hingga serangan melewati kupinya. Ia telah siap dan menunggu ketika untuk kirim serangannya terlebih jauh. Ia menduga, sesudahnya menyerang, lawan itu akan menyingkir ke lain tiang layar guna menghindarkan serangan. Pembalasan. Dugaannya hampir jitu. Benar saja Seng Iye gerakan kaki kirinya, siapa tahu, kaki kanannya tetap nyantel di tiang layar, dan berbareng dengan itu, tangan kirinya terayun, atas mana bukan dua hanya tiga butir peluru yang lesat menyambar, mengarah dada kiri kanan dan perut. Tipu daya dari Heng Yang Hiein ada di luar dugaannya Tia Tong Leong, tidak aheran ia menjadi kebuah kantat kala Tau-Tau senjata rahasia datang selagi ia sendiri, yang berniat, belum sempat membalas menyerang. Karena sudah terdesak, terpaksa ia buang dirinya ke belakang, cantelan kakinya terlepas, hingga ia turun ke hubungan perahu. Ia tidak bisa tancap kaki dengan sempurna di atas perahu, maka kapan kedua kakinya menapak, perahu lantas jadi bergoyang keras, sampai tenteranya turut bergoyang-goyang. Ketika jago dari Huchun Kang ini memandang pada pihak lawan, ia lihat Sian Ie sedang lompat ke tiang layar dari perahu sebelah kiri, tubuhnya seperti terputar, disebabkan bergeraknya kedua kaki yang tadi dilepaskan sebelah dan dicantelkan sebelah. Tiba-tiba ia dapat pikiran jahat, terutama karena ia malu yang ia telah bikin keok dengan tipu yang sederhana sekali. Cepat sekali ia lompat naik, ke tiang layar dari perahu besar ketiga dari pihak Eng Lok Pang dengan gerakan yang cucoan in atau walet tembusi mega. Selama itu Sian Ie yang tidak berdiam saja, dari perahunya pihak Gio Kliong Giam sudah loncat ke perahu ke satu dari Eng Lok Pang, selagi kakinya mencari tiang layar, mendadak Pian Siu Hao oserang padanya dengan melepaskan sepasang wanyoh piau sambil berseru. Awas itu ada piau semengga mengganya. Sasaran ada kedua dengkul jago tua dari Heng Yang. Kendati juga ia telah dibokong, Sian Ie toh tidak mau berkelit dari serangan Seng lawan itu. Karena kakinya sudah mengenai tiang layar, ia bisa gunakan kedua tangannya, akan lagi-lagi tepak kedua piau jatuh ke kiri dan kanan. Di lain pihak, cepat luar biasa. Tia Tong Leong telah siap dengan jarum rahasianya yang berada di genggaman tangan kanan, kapan ia lihat tubuh lawan bergeming, dengan telengaskan hati, tangan kirinya bekerja akan memutar pesawat dari bumbung jarum beracun itu. Pada saat itu dari sampingnya ia mendengar seruan yang bikin ia heran, awas dan seruan ini dibarengi dengan menyambarnya dua peluru Tia Tan Wan, yang sebutir menjurus ke belakang tangan kanannya, yang sebutir lagi mengarah tempilingannya. Karena datangnya kedua peluru itu secara tak terduga dan cepat luar biasa, Ian Siu Hao dalam kagetnya harus membatalkan penyerangannya sambil berbareng menyingkirkan diri dari bahaya. Ia mendekam dengan kepala berikut tubuhnya, maka kedua peluru lewat dengan ia sendiri tidak kurang suatu. Apalah segera dapat tahu bahwa orang yang melepas peluru itu mestinya liahai melulu dengan lihat caranya peluru itu menyambar. Di sebelah timur, dari tiang layar tertampak dua bayangan berkelebat. Cepat sekali kedua bayangan itu telah sampai dan turun di antara Heng Yang Hie In dan Tia Tong Leong, di sebuah perahu yang memisahkan kedua lawan itu satu dengan lain. Terima kasih telah menonton!